Oh, skitos. Aku suka itu. Mengapa kita perlu kartu? Kita akan cari tahu siapa yang akan makan dengan kecepatan baik. Sedang. Rendah dan aku akan cepat. Hanya ada satu cara untuk makan permen dengan cepat. Aku kan tanpa jeda. Aku tidak terburu-buru. Dan aku akan menemukan sesuatu yang menarik. Tentu saja makan skitos dengan cepat menyenangkan. Mengapa tidak membuat dia menjadi lebih cantik juga? Kamu harus lakukan adalah menyusun skitos berdasarkan warna. Setelah itu, kamu butuhkan sebuah tabung. Enak. Sekarang lidahku juga akan berubah warna. Jika aku mau, warnanya menjadi kuning. Dan jika aku mau juga, akan menjadi hijau. Aku juga punya dua warna lagi tepat di depanku. Menurutku ini sangat menyenangkan. Menyenangkan dan indah. Selain itu, semakin banyak permen berwarna, semakin banyak warna di lidahku. Tina, ayo mulai. Aku akan melempar beberapa permen. Itu tidak selalu berhasil, tapi aku akan belajar. Tidak bisa. Biar aku bantu. Buka mulutmu dan aku akan melemparkan permen ke dalamnya. Itu ide bagus. Tangkap ini. Dimana kamu sedang terburu-buru. Kamu punya waktu untuk menikmati cita rasa setiap permen. Tina, kita kehabisan permen. Apa yang kita lakukan sekarang? Hei, aku punya ide. Oscar adalah seorang pria. Dia akan mentraktir kita minum. Aku masih punya pipaku dan aku akan membutuhkannya sekarang. Apa yang kamu lakukan? Ini mungkin sangat menyenangkan. Aku juga akan mencobanya. Dan mungkin ini akan menambah porsi yang tegung. Apa yang kalian lakukan? Kalian sangat rakus. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Aku akan menikmatinya sekarang. Tunggu. Benar-benar kamu makan semuanya. Yeay, Nutella. Semua orang menyukainya. Aku lambat kali ini. Tapi aku cepat. Kecepatan rata-rata cocok untukku. Bisakah kita mulai? Ya, Tina sudah mulai. Ini adalah waktu yang lama. Nah, ini saatnya bagiku untuk menikmati Nutella-ku. Wah, toples yang tidak baik. Aku tahu bagaimana cara membukanya. Jari adalah cara terbaik. Lebih baik lagi, jangan dengan jariku agar tidak kotor. Tina, tolong aku. Terima kasih. Sekarang, kamu bisa makan sendiri. Namun, hal yang paling nyaman adalah memakan Nutella dengan jarimu. Meskipun sebenarnya hanya ada sedikit pasta coklat di satu jari saja. Mengapa tidak menggunakan seluruh tanganmu? Ini akan jauh lebih cepat. Lagi pula, kita punya dua tangan. Aku rasa aku telah menemukan cara tercepat untuk makan Nutella. Aku ingin segera mencobanya. Duh. Iya, aku tahu yang kamu maksud. Oscar, menjijikan. Kamu harus lihat dirimu. Apa yang salah denganku? Tidak seperti kamu. Aku sudah selesai makan. Baiklah, aku akan melakukannya. Oscar, kamu tidak punya sendok, kan? Tapi, siapa yang aku minta? Aku minta sama siapa? Baiklah, aku tahu bagaimana cara memakannya tanpa mengotori tanganmu. Kamu hanya perlu menemukannya ke dalam mulutmu. Sangat enak. Untungnya kita punya teples yang besar. Aku ingin Nutella lagi. Aku mau. Aku punya alat khusus yang bisa memastikan pasacoka Juli masuk ke dalam mulutku. Berhasil. Aneh, di mana Nutellanya? Laksanya hampir kosong. Tapi aku tidak mendapatkannya. Oscar, apa itu kamu? Tidak, apa yang kamu lakukan? Aneh, ini mistis. Ayo kita coba lagi. Wah, aku kenyang. Sekali lagi tidak ada. Oscar, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku melihat ada coklat di mulutmu. Mari kita lihat bagaimana kamu suka coklat pedasnya. Nutella lagi. Aku tidak bisa mengatakan tidak. Uh, uh. Mengapa begitu pedas? Tolong, aku terbakar. Aku kepanasan. Kamu akan tahu bagaimana cara mencuri pasta orang lain. Hmm, baiklah. Aku akan menyelamatkanmu kali ini. Aku menyiapkan sebotol susu karena satu alasan. Hmm, inilah untukmu. Oh, iya. Ini jauh lebih baik. Julie, terima kasih untuk susunya. Dan Nutella tentu saja. Tina, apakah kamu belum selesai? Berhenti melihat kami. Sudah waktunya untuk Nutella-mu. Aku setuju. Aku tidak akan menunggu selama itu. Cepatlah. Terima kasih. Terima kasih. Ini tidak mungkin. Bisakah kamu melakukan lebih cepat? Lihat. Kamu bisa melakukannya. Cepatlah. Aku tidak bisa lebih cepat lagi. Dan saatnya Nutella. Aku sudah menunggu begitu lama untuk ini. Cepatlah aku menunggu. Oscar, dia tidak pernah mencicipinya. Mengapa kita duduk di sini? Ayo keluar. Oke. Oke. Lezat. Tina, apakah kamu masih makan? Julie, kemarilah. Dia masih di sini. Wow, aku tidak tahan. Oscar. Kita tidak pergi untuk apa-apa. Tos. Kami akan berada di sini sepanjang hidup kita. Kalian, aku sangat bersemangat untuk duduk bersama kalian. Kita juga. Kita semua akan makan es krim. Berikan kartunya. Aku punya kecepatan rata-rata. Oke. Aku akan memakannya dalam waktu singkat. Oh, tidak. Aku harus makan es krim dalam waktu yang lama dan pelan-pelan. Ini menangat, menakutkan. Oh, kamu kurang beruntung. Aku bisa menikmati es krim dengan cepat. Aku sangat iri. Julie, cepatlah. Aku juga ingin es krim. Kemana peringinnya sendok itu? Aku lelah menunggu. Sendok ini milikku sekarang. Aku akan membantu membuat es krim dengan cepat. Lihatlah. Ini seperti es loli biasa. Ayo kita makan. Kelihatannya enak. Kenapa? Kamu gemetar. Tidak apa-apa. Ini hanya sedikit dingin. Oscar, apa yang kita lakukan? Dia membeku. Aku punya ide. Kamu akan membutuhkan obor. Aku akan butuh pengering rambut sekarang. Ayo. Ayo, Oscar. Sedikit lagi. Terima kasih banyak. Tanpa kamu, aku akan menjadi es batu selamanya. Julie, berikan aku kompor. Apakah kamu akan mencoba membakarku? Kamu harus menghabiskan waktu es krimmu sekarang. Aku juga bisa menikmatinya. Aku akan membuatnya sedikit klasik. Masukkan bola-bola es krim ke dalam cone waffle. Wah, terlihat menyenangkan. Sangat menggugah selera, aku pikir. Lihatlah. Ini adalah cone terbesar yang pernah aku makan. Butuh apa menggugah seleranya ini. Jangan sentuh. Lihatlah. Aku akan mendapatkan yang lebih besar daripada yang tadi. Sangat enak. Aku akan memberikan apapun hanya untuk sepotong porsi saja. Ini sangat lezat. Semua jatuh. Tidak, tidak. Tolong. Ini dia. Kamu seharusnya membaginya padaku. Tina, kamu harus melihat wajahmu. Tertutup es krim. Kamu tampak begitu bodoh. Ini tidak lucu. Julie, ayo kamu. Es krimku sudah meleleh. Cara terbaik untuk memakannya adalah dengan meminumnya. Jangan, jangan, jangan. Itu semua akan tumpat. Jangan. Uh, mengerikan. Kenapa? Ini es krimku. Aku bisa memakannya dengan cara apapun yang aku mau. Pokoknya aku menyukainya. Julie, kamu akan memanggilmu smurf dari sekarang. Cepatlah buka tudung kalian. Wow, Julie mendapatkan semangka. Enak sekali. Apa yang Mia dapatkan? Oh, ini adalah cabai merah. Sayang sekali. Bentuknya segitiga. Aku rasa Mia harus pergi duluan karena dia memiliki barang yang tidak enak. Baiklah. Semoga saja tidak terlalu pedas. Aku akan mencoba sedikit. Oh, menjijikan. Aku tidak mau lagi. Baiklah, aku akan makan semuanya untuk tantangan ini. Ini sangat menjijikan. Apa? Apa yang terjadi padaku? Teman-teman, perutku terbakar. Aku tidak bisa menahan api. Aduh, aduh, tidak. Wafelku gosong. Itu dia. Kita akan menyuapimu dengan semangka. Itu jauh lebih baik. Mia, kau baik saja. Semua baik-baik saja. Baik, aku punya wafel gosong. Jadi aku akan mencobanya. Iu, itu menjijikan. Apa yang kalian dapatkan sekarang? Wow, Mia mendapatkan kue. Itu sangat keren. Oh, oh. Aku rasa blueberry bulat ini sangat cocok untuk Julie. Mia, peraturannya kamu harus memberikannya. Kamu tidak serakah. Kamu masih punya sepotong kue bentuk segitiga yang tersisa. Sekarang Mia tidak akan memberikan semua blueberry bundar pada Julie. Oh, tolong lebih berhati-hati, Mia. Itu dia. Aku akan menangkapmu. Jangan bergerak. Kamu tidak boleh bersumpah dalam tantangan ini. Mia, habiskan kue dan kita lanjutkan. Sangat mudah. Wow, ini indah sekali. Aku tidak menyangka kue ini bisa begitu lezat dan enak. Aku tidak sabar untuk makan semuanya. Aku bahkan tidak terkejut dengan sikap Mia yang tidak sopan. Aku akan membuka punyaku. Apa yang aku dapatkan? Wow, itu pizza. Luar biasa. Aku akan makan semua sampai kenyang. Tunggu, kalian orang usil tidak diperbolehkan. Aku akan memakannya. Hmm, apa kamu melihat potongan segitiga itu juga? Itu pasti milikku. Menak sekali. Julie maaf, tapi aku mengambil potongan segitiga. Itu semua adilan, jujur. Aku harus makan sepotong pizza. Wow, ini lezat sekali. Kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkan seluruh pizza pergi? Julie, tolong. Tidak boleh melakukan itu. Oh, tidak. Oh, pizzaku sekarang hancur. Tidak semuanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan makan pizza darimu. Baiklah, sekarang giluranku untuk membuka. Wow, ini mie. Oh, keren. Julie, maafkan aku. Aku sedikit terlalu bersemangat. Oh, tidak. Miku. Kau merusak semuanya. Bagaimana aku bisa memakannya? Oke, mari kita buka dan lihat. Oh, tidak, teman-teman. Dia hancur ke semua kemana-mana. Ini gara-gara Julie. Dia merusak miku dan semua tidak akan terjadi. Dan sekarang semua ada dalam mie. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Boleh gak aku membuka terlebih dahulu? Bagus. Wow, aku mendapatkan coklat berbentuk persegi. Itu sangat keren. Sekarang kita akan memotongnya dan memakannya. Seperti ini. Lihatlah cakarku. Aku hanya bercanda. Sekarang aku akan memakannya. Enak, lezat sekali. Nia, kamu bisa teruskan. Baiklah. Aku punya keju berjamur yang bau. Itu menjijikan. Kenapa aku mendapatkan bagian yang menjijikan? Bagaimana aku bisa makannya? Bunya saja sangat buruk. Bahkan tempat pembuangan lebih bau daripada keju ini. Ayo kita coba. Oh, ini menjijikan. Oh, tidak Tina. Kenapa kau berikannya pada aku? Napasku jadi bau. Sekarang giliran aku untuk membukanya. Apa yang ada di bawah? Wow, ini adalah pringles yang mengagumkan. Keren kan? Apa? Kamu mau? Oh, tidak, tidak. Aku tahu bagaimana cara membuat Julie memberikan keripiknya. Julie, mau kau menghargai keripiknya paprika merah? Lihat di situ. Oh, tidak. Julie, apa kamu melihat itu? Oh, itu jauh lebih baik. Kamu berbuang pada aku. Itu bukan paprika, tapi bawang. Kembalikan. Aku akan memakan itu sendiri. Wow, ini lezat. Aku harus makan satu kantong sekaligus. Kamu merusak semua tumpukan keripikku. Tapi tidak apa-apa. Aku punya ide lain. Aku akan membuat lagi. Seperti ini. Keliatannya sangat keren. Aku bahkan tidak bisa memakannya. Tapi aku tidak akan berikannya padamu. Aku harus mencicipi hasil karyaku. Oh, enak sekali. Apa kalian sudah siap? Kalau begitu, ayo kita buka. Wow, Julie dapat skittles. Tina mendapatkan permen karet. Dan Mia mendapatkan wortel. Mari kita mulai dengan Tina. Itu benar. Aku bahkan tidak bahkan membaginya dengan kalian. Itu semuanya. Mari kita buka salah satunya. Dan lagi. Aku mengerti. Oh, ini lezat. Aku lihat kalian semua terkejutkan kemampuanku. Nah, lihat apa yang bisa aku lakukan lagi. Sekarang mari kita buka pemungkus permen karetnya lagi. Dan beri gerakan sedikit tangan. Aku bisa mengubahnya menjadi konfeti. Keren kan? Apa yang kalian lakukan? Jangan coba-coba meniup konfetiku. Semua berkilau dan indah di atas meja. Akunya sekarang berpikir untuk membuat gelembung. Lihatlah. Kita akan coba. Ops, kenapa tidak berhasil? Janganlah tertawakan aku. Tidak apa-apa. Aku akan coba lagi. Sekali lagi. Aku tidak bisa. Kenapa? Sedikit lagi. Aku akan membuatnya lagi. Oh. Sebentar lagi. Oh, tidak. Baliklah kalau begitu. Sekarang Julie untuk membuat skittlesnya. Oke. Sekarang aku akan memotong ujung kemasannya dan mencoba permennya. Aku suka sekali skittles. Makanan berbentuk bundar ini memang juara. Sangat lezat dan juga cantik. Enak sekali. Aku akan makan semuanya. Aku bahkan punya satu tabung. Kalian terlihat lucu sekali. Mau permen, Mia? Dan tidak juga. Itu terlalu banyak. Aku tidak bisa memberikan pada kalian. Itu hanya untukku. Wow, ini enak. Aku memasukkan seteguk permen. Oh, kurasa aku tidak tertawa dengan mulut penuh. Iyuh, Julie kau mendapatkan permen dari teman-temanmu. Ya, anggap saja berbagi. Mereka menyukainya. Cepatlah makan semua permen yang ada. Oh, Julie menemukan rencana licik. Siapa yang tersisa? Mia? Ayo. Wartel sedang menunggu. Kamu suka wortel? Kamu akan menjadi kelinci sekarang. Lucu sekali. Mari kita coba. Dasar kelinci ini tidak buruk. Aku menyukainya. Ini sudah selesai. Baik sekali. Apa yang terjadi pada aku? Seperti ada yang aneh. Teman-teman tolong aku. Wartelnya seperti telah disihir. Sekarang aku menjadi kelinci menakutkan yang akan memakan kalian. Kalian takut? Itu hanya lelucon. Hey, biar aku melakukannya. Cabai merah? Oh, itu menjijikan. Aku tidak ingin memakannya sama sekali. Aku berkeringat. Oh, aku mendapatkan hadiah yang manis. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Enak sekali. Ini sangat enak. Ini punya aku. Aku harus makan ini. Ini menjijikan. Bahkan dengan coklat. Meskipun jika aku mau tidak menggigitnya, rasanya tidak terlalu buruk. Silahkan gigit saja. Hey, apa? Itu bukan tantangannya. Kamu harus menggigitnya. Baiklah. Ini tidak terlihat buruk seperti yang aku pikirkan. Aku bakar panas. Aku akan siap-siap. Aku selesai. Aku pikir coklat akan membantu. Ini mungkin lebih baik seperti ini. Apakah kamu selesai? Tapi aku sangat kotor. Tidak masalah. Aku akan membersihkannya. Tidak. Tidak, kinderku. Semuanya meleleh. Apa yang kamu lakukan pada kejutan kinderku? Dan mainannya? Aku ingin lihat apa ini bisa diselamatkan. Wow. Aku akan dapat kinder baru di dalamnya. Aku suka yang ini. Ini keren. Aku suka telur coklat ini. Aku akan menculpkannya ke dalam coklat. Agar lebih tebal. Eh, aku pikir kamu punya sendiri. Oh, tidak, 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 tidak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Mari kita buka bersama. Uh, betapa menariknya. Kita memiliki pop-its. Aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Aku memiliki pop-it yang sangat keren. Pop-it terbuat dari apa? Ini agak aneh. Tapi aku harus mencobanya. Hmm, ini sangat keras. Aku pikir kenapa ya? Wow, sangat menarik. Ada lubang di sini. Hmm, baunya sangat menarik. Ini sangat enak. Dan biasanya, ini pun aku pikir bisa dimakan. Mungkin punya kok juga begitu. Mungkin dari sisi sini. Hmm, ini mungkin pop-its biasa. Hmm, tidak ada rasanya. Baiklah, tapi aku akan coba pop-itsku ditambahkan dengan coklat. Oh, terlihat keren. Dan coklat ini bertemu dengan manis dan asam. Sangat enak, sesuai dengan seleraku. Mungkin sepotong kosnya untukku. Tidak, tentu saja tidak. Apa yang aku harus lakukan dengannya? Mungkin bermain dengannya saja ya. Hmm, ngomong-ngomong. Aku punya ide. Aku akan menuangkan coklat ke dalam catakan ini dan menaruhnya di lemari es. Agar mengeras dan bisa dimakan. Baik, aku akan menunggu sebentar dan aku akan mendapatkan coklat yang cantik. Ini dia. Ini adalah coklat bakuku. Sangat keren, bukan ideku? Lihatlah. Dan sekarang aku akan menculpkannya lagi ke dalam coklat leleh. Oh, luar biasa. Ini sangat enak. Apa? Bisakah buat aku sedikit? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu saja tidak membaginya denganku. Aku sedih. Aku akan mencuri popitmu. Jangan melakukan sesuatu dengannya. Sangat menyenangkan. Aku bisa duduk dan menikmati permainan ini. Aku selesai. Mana popitku? Hei, ini punya aku. Aku akan memainkannya. Oh, ini patah. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesai. Tapi aku masih bisa bermain dengannya. Iya, ini masih bisa dimainkan kok. Ayo kita buka. Aku punya jagung. Bahkan dengan coklat pun rasanya tidak enak. Bagaimana dengan kamu? Aku punya es krim. Bagus. Karena kamu punya jagung, aku bisa memberimu es krim. Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin salah satu darinya? Tentu saja. Aku ingin. Oh, aku bercanda. Tentu saja aku tidak memberikannya untukmu. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat. Dan mungkin rasanya akan lebih enak. Sangat enak. Aku akan mengambilnya sekaligus dan mencelupkannya dua-duanya ke dalam coklat. Apalagi yang lebih enak dengan coklat dan es krim. Ini sangat enak. Aku sangat suka keduanya. Aku juga ingin. Aku akan menghabiskan semua es krimnya untukku. Dan... Ayo berikan untukku. Halo. Dia membeku. Dan ini adalah giliranku. Ayo kita taruh sedikit coklatnya di atas es krim. Dan ayo kita makan dengan lahap. Ini sangat lezat. Rasanya sangat luar biasa. Tapi apa yang aku lakukan padamu? Kita harus mencairkanmu. Apa yang terjadi padaku? Tidak. Di mana es krimku? Kemana perginya? Kamu mau makannya, kan? Mungkin. Tapi aku menyelamat kamu, jadi... Ini tidak masalah. Aku akan memakan jagungku. Ayo kita coba. Oh, rasanya tidak begitu enak. Tapi aku punya ide. Aku akan mengocok jagung ini bolak-balik. Dan apa yang aku dapatkan? Yeay! Aku akan dapat biji-bijinya. Kemudian aku akan panaskan ini. Dan ini akan menjadi popcorn yang lezat. Dan aku akan punya popcorn seperti yang aku inginkan. Lihat bagaimana gampangnya, bukan? Oh, ini sangat melelah di mulutku. Wanginya sangat lu enak. Dan sekarang, ayo kita taruh di dalam tempat. Dan jangan lupakan coklatnya ya. Ambil sedikit ke dalam mangkuk. Dan taruh semuanya di atas popcornnya. Aku akan makan semua popcorn yang aku punya. Rasanya sangat enak. Apa ini? Berikan aku sedikit. Tangkaplah, tangkaplah. Hei! Bagaimana bisa aku menangkapnya? Aku tidak bisa menangkapnya. Berikanlah kepadaku. Bagaimana? Jangan, jangan ambillah. Setidaknya aku mendapatkannya sedikit. Sekarang, aku akan membukanya lebih dahulu. Wow, cola. Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Brokoli? Oh, menjijikan. Aku punya coca-cola. Dan aku menyukainya. Hmm, bolehkah sedikit berbagi? Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan meminum seluruh isi botolnya. Tapi, aku masih punya coklat. Aku akan mencabar coca-cola dengan coklat. Dan aku minum cola ini. Tapi kenapa? Aku pikir coklatnya tidak mau keluar. Aku tahu apa yang kau harus lakukan. Oh, tidak. Kenapa ini? Ini tidak mungkin. Ini aku, sepertinya semuanya jadi kotor. Aku akan berhati-hati. Sangat enak. Bolehkah aku minta sedikit? Tidak, tidak, tidak. Makanlah brokoli-mu. Bahkan baunya saja menjijikan. Mungkin coklat akan lebih baik. Memang menjijikan. Tetap saja menjijikan. Aku pikir, aku harap coklatnya akan membantu. Oh, tidak. Rasanya tetap menjijikan. Aku tidak mau makannya. Kamu harus memakannya. Baiklah. Aku akan menambahkan banyak coklat ke dalamnya. Oh, menjijikan. Aku mual. Oh, aku tidak suka. Aduh. Iyuh. Oh, aku akan pingsan dengan bau itu. Semua itu karena brokoli. Tidak, sampai menjijikan. Aduh. kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.